Ketua Project Management Office PT Bank Syariah Indonesia TBK menjanjikan Bank Syariah Indonesia tidak akan sekedar penggabungan tiga bank BUMN syariah saja, melainkan akan melayani segala lini. Pihaknya BSI menjanjikan akan fokus menyasar segmen UMKM secara terintegrasi. Ketua Project Management Office PT Bank Syariah Indonesia TBK, Heri Gunardi menjanjikan Bank Syariah Indonesia tidak akan sekedar penggabungan tiga bank BUMN syariah saja, melainkan melayani segala lini. Heri menjanjikan transformasi kedepannya dengan penguatan layanan, SDM, serta teknologi digital. Pihaknya juga menjanjikan akan fokus menyasar segmen UMKM secara terintegrasi. Selain itu juga akan melayani konsumen, retail, hingga nasabah global melalui produk sukuk. Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk menjadi lembaga perbankan yang melayani segala lini masyarakat. Menjadi bank yang modern, serta inklusif, dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah. Menjadi bank yang dipilih nasabah karena memiliki produk yang kompetitif dan layangan yang prima sesuai kebutuhan nasabah. Seperti diketahui, entitas usaha hasil penggabungan tiga bank syariah milik Himbar, PT Bank Syariah Indonesia TBK resmi hadir dan beroperasi di Indonesia. Nantinya BSI akan melakukan kegiatan usaha di lebih dari 1.200 kantor cabang dan unit existing yang sebelumnya dimiliki BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, serta BNI Syariah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.